Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnovian bersama dengan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang didampingi juga oleh Ketua Inas Gok Erik Thohir dan Ketua Inap Gok Raja Sabta Oktohari menggelar rapat kesiapan pengamanan penutupan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Gedung Balai Pertemuan Polda, Metro Jaya Rapat pelaksanaan pengamanan penutupan Asian Games ke-18 tahun 2018 diadakan secara tertutup Usai menggelar rapat pelaksanaan pengamanan, Kapolri mengatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan mengerahkan sekitar kurang lebih sebanyak 9.422 gabungan personil dari Polri dan TNI dan pemerintah daerah untuk mengamankan jalannya penutupan Asian Games 2018 Kapolri juga menambahkan secara umum tidak ada gangguan keamanan selama penyelenggaraan Asian Games 2018 ini namun pihaknya tetap fokus untuk mengamankan pelaksanaan Asian Games yang tinggal beberapa hari lagi Sebagai evaluasi sampai dengan hari ini Paling jelas penyelenggaraan Asian Games terutama yang berhubungan dengan masalah keamanan relatif berjalan bagus Asian Games sampai dengan hari ini Tidak ada kejadian-kejadian yang signifikan Terutama yang berhubungan dengan Anggulan kita, para atlet, official, media, dan lain-lain Sehingga menurut informasi Pak Erick Terut hadir dalam pelaksanaan rapat tersebut antara lain Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!